PANDANGAN MANUSIA Yang memberi juga Allah sebetulnya Yang menjadikan dia berfikir begitu Allah menjadikan dia berusaha adalah Allah Kalau hakikat adalah Usahamu bagian daripada takdir Tapi usahamu bukan merubah takdir Dibedakan Usahamu bagian daripada takdir Kata dokter harus banyak minum misalnya Betul itu Coba Saya harus saat ini Ini kan bahasa kita Menit ke Sembilan Dua puluh lima Menit ke sembilan dua puluh lima Saya haus Kemudian Dua puluh lima setengah Saya menggerakkan tangan saya Usaha Usaha Minum Seger Menit ke dua puluh enam Tenggaraan saya seger Karena minum Berubahlah tenggaraan saya jadi seger Itu kan bahasa manusia Padahal Allah sudah tahu Kalau saya bakal seger Enggak ada urusannya Dengan minum atau tidak minum Allah tahu kalau saya seger Tapi tangan saya segerakan Ini bagian daripada takdir Allah Allah menagdirkan tenggaraan saya seger Dan sebelum tenggaraan saya seger Allah menagdirkan saya berjalan Menjalankan tangan saya Jadi usahamu bagian daripada takdir Doa yang kita panjatkan bagian daripada takdir Jadi rentetan Kamu itu tahun 2017 Kayak Soleh Cuman usahamu apa? Cari duit Kenal dengan orang soleh ini Sambil cari duit kenceng Kenal ustad Cari-cari duitnya banyak Kenal ustadnya jadi baik Ini usaha ini Cuman di mata Allah sudah ketahuan ini Makanya Pandanglah dirimu dengan matamu Jangan kau pandang dirimu dengan pengetahuan Allah Jangan sok tahu tentang Tuhan Kan ada orang kurang azar sok jadi Tuhan Loh kalau memang Jatah saya ahli surga Biapun saya berzina Maksiatkan tetap jadi ahli surga Kan gitu ya Ada orang ngomong gitu Wah ini ngaco ini Ini sok jadi Tuhan Siapa yang bilang ini ahli surga Ayo Ya enggak tahu Ya mungkin enggak tahu ahli surga Kenapa ini kok sok jadi ahli surga Atau sebaliknya Ya kalau memang saya jatahnya di neraka Biapun saya ibadah Tetap jadi neraka Ahli neraka Siapa yang bilang ini ahli neraka Sebetulnya kalau kita bikin contoh Yang paling sederhana adalah Nih Kamu lapar Di hadamanmu ada sate Ada nasi jamlang Masya Allah Ada yang berani ngomong begini Kalau memang jatahku kenyang Pasti masuk ke mulutku sendiri Ada yang ngomong gitu Enggak ada Urusan dengan surga neraka Bisa ngentengin Tapi urusan makanan Enggak bisa Kenapa setiap pagi orang pergi kerja itu Ya kan Ini kadang-kadang kita main takdir Sok seolah-olah punya mata Tuhan Sok seolah-olah jadi pandangannya Allah Jadi cara pandang kita Sesaat Allah mengajak bicara kita Seperti Inna Allah layu khayru ma biqa'min Itu adalah pandangan manusia Jadi buat perubahan Ketailah perubahan juga dari Allah Usahamu dari Allah Niatmu dari Allah Tapi kalau Allah tidak menghendaki Tidak akan bisa terjadi perubahan Contoh Dari dulu yang namanya sate Tetap enak Kalau dimakan Jadi kenyang Tapi orang ini Enggak mau makan sate Pahit lidah saya Loh kan Belum apa-apa Sudah di stop oleh Allah Padahal biasanya kan Dika masuk Enggak bisa makan Muntah Muntah Enak kok bagi orang lain Karena apa? Allah Tidak menghendaki Karena Allah tidak menghendaki Enggak ada takdir Untuk ngunyah sate Yang dari kenyang sate Biar ada takdir Kenyang baginya Akhirnya apa? Mati setelah itu Itu takdir Jangan seorang tahu Tenang takdir Ini pembahasan akidah yang panjang Masalah takdir Ini perlu Jadi seperti itu Jadi Rizkimu sudah dicatah oleh Allah Tapi Tidak boleh orang Mengatakan Sudah Tapi insya Allah Masalah ini gak ada sih Yang justru yang paling bahayanya Itu urusan amal baik Dan urusan surga neraka Kalau urusan cari duit Sudahlah Gak usah dioprak-oprak keluar Pagi-pagi itu sudah Eh pagi jam 4 Sudah bangun Paling sedikit sekali Yang ngomong Ya Allah Kalau memang Rizkinya jatah saya Mesti nyampe Ada gak ikir-ikirannya? Gak ada Duit 100 juta Taruh di depan Pinggir jalan Kalau memang jatuh Milik jatuh Milik saya Gak bakal ada yang ngambil Ada yang berani gitu? Gak ada Sebetulnya permasalahan kita adalah Di saat cara pandang kita Urusan agidah Insya Allah Jadi semua Allah Jadi yang namanya doa Tidak akan berubah takdir Pada hakikatnya Cuma dalam rentetan bahasa manusia Doa itu merubah Sehingga dikatakan Tidak akan berubah takdir Kecuali doa Menurut bahasa manusia Tapi menurut Allah Doamu adalah Bagian daripada takdir Sebab rentetan hidup kita Sampai mati Sampai di surga Sudah diketahui oleh Allah Kamu tahun ini begini Menikah Punya anak Punya mantu Punya cucu Rizkimu banyak Sehat Di hadapan Allah Tapi kita tidak tahu Kalau orang itu tahu Bakal mati Tidak akan ke rumah sakit Mati Ngapain rumah sakit Ngapain di duit Kan bakal Karena dia berharap hidup Maka pergi ke rumah Sakit Tidak tahu Eh mati juga Ke rumah sakit Ya kan Ada Jadi Kita tahu bahasanya Rizki yang endaknya kita cari Adalah kata Allah Dalam hal diskusi Ajmil Wajar Jangan sampai mencari rizki Sampai kita melanggar Allah Subhanahu wa ta'ala Sekeras apapun usahamu Tidak akan engkau melampaui Batas jatahmu Tidak akan Dan jatahmu sudah ada Jadi kita gambarkan Rizki itu di dalam Otak Dalam satu wadah Itu rizkimu Dan harus sampai kepadamu Dan dirimu dikasih mata oleh Allah Untuk mengambil Dan disitu ada banyak pintu Pintu Ada banyak pintu Dan pintu Pintu paling dekat Pintu paling jauh Pintu agak ini Pintu ini Ada pintu paling dekat Cuman tulisannya Haram Caranya gimana Pintu namanya Nyuri Ada Pintunya ada semuanya Yang jelas Jatuh itu selalu nyampe Kepadamu Makanya kalau kita mengambil Melalui pintu ini Makanya jadi barang haram Tapi nyampe atau tidak Nyampe Ada pencuri kaya kok Kalau kita sabar Nggak boleh ini Saya mahluk itu Sebab itu jatuhmu Harus kamu ambil Mau tidak mau Cari Kerja Nyampe Halal berkah Sebab kalau sudah jatuhmu Tidak akan ada yang mengambil Nggak usah khawatir Jatuhnya Jatuhnya cicak Jatuhnya cicak Jatuhnya unik Kalau sudah jatuh Makanya keyakinan Itu boleh dibangun Yang jadi masalah adalah Orang yang tidak punya keyakinan Kalau tidak punya keyakinan Repot Ini adalah Tentang penjelasan Daripada Apa tadi Hadis Nabi SAW Dan juga Al-Quran Inna Allah lai Ghairu mabikumin Ketahuilah Allah tidak akan merubah Pada dirimu Kecuali engkau berusaha Itu adalah bahasa manusia Untuk indah dalam rumah tangga Harus berusaha Isteri baik Suami baik Ini terus Berusaha saling mengerti Dan sebagainya Biarpun ada Orang yang sama-sama baik Dibisa oleh Allah Zaid bin Harithah Dengan Syedah Zainab Padahal usahanya sudah maksimal Menjaga Dekat kepada Allah Ada Ada orang berusaha Dengan maksimal Masih saja gagal Ada Tapi usaha harus Allah berikan kepada kita Akal Maka berjalanlah Engkau sosial dengan Akal yang dibandu oleh syariat Kalau sudah akal Tidak dipakai Kau bukan Gorengan orang sehat Sakit Kalau sudah sakit Perlu diobati dulu Ini Makanya kalau orang Menantang Menantang Tidak perintah Menantang Sunnatullah Ini semakin gila Alasannya Percaya kepada Takdir Allah Kalau sudah jatah saya Sudah bakal nyampe Kalau memang jatah saya kenyang Tidak usah saya gerakan Mulut saya bakal kenyang Sama kalau orang Misalnya dikasih hadiah Saya mendapatkan hadiah 10 juta Ditegal Ambil Ambil Ditegal Anda orang cerdas Atau orang tidak cerdas Saya mau tanyain Kalau Anda berakal Kemudian Anda butuh Dua 10 juta Utangmu banyak Tanggunganmu banyak Ada hadiah 10 juta Ngambilnya ditegal Anda orang sehat Orang berakal Kira-kira Kalau diberi kesempatan Naik mobil Dipinci mobil Ambil Naik mobil Pergi kemana Ke arah kanan Akiri Tegal kanan Jakarta kiri Ya kanan Karena Anda sehat Anda punya akal Anda sehat Makanya Anda pergi ke kanan Karena duitnya ada di Tegal Belok kanan Tapi ada Kayaknya Semuanya iman yang tinggi Kalau memang jatahku adalah Dapat duit 10 juta Pasti nyampe Belok kiri ke Jakarta Oh kasihan Masuk rumah sakit jiwa Orang itu Gak usah pakai Sok bergaya Dakan in the land Apa namanya Takdir dan sebagainya Biarpun Yang ke arah Tegal Belum tentu nyampe Tabrakan di tengah jalan Masuk rumah sakit cipto Luh ke Jakarta Ya Tapi waktu dia belok kanan Gak tau kalau bakal Tabrakan Jangan seorang tahu Tentang apa yang terjadi Ini belum tahu Kalau tau bakal tabrakan Gak ada yang berangkat itu Karena gak tau Tabrakan tiba-tiba Tabrakan jender Tabrakannya ada dikasih tahu Sama Allah Dan puji syukur Kepada Allah Apa yang terjadi Di esok hari Tidak dikasih tahu Sama kita Ibu itu kalau dikasih tahu Sakit gigi bulan depan Sekarang sudah sakit Untung tidak dikasih tahu Apalagi dikasih tahu Umurmu dua tahun lagi deh Dua tahun dihitung setiap hari Alhamdulillah gak dikasih tahu ya Luji syukur pada Allah Allah ngasih akal Untuk usaha Dan sebagainya Jadi ditutup Ilah Allah itu Coba dikasih tahu Kamu demam minggu depan Minggu depan demam Sudah kasih tahu Nak saya minggu depan Depan pernah ya Aduh Demam 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 Pusing Apa lagi mati Dua tahun lagi mati Setahun setengah Setahun 6 bulan 1 bulan 6 minggu Pusing Sudah sakit Alhamdulillah Allah tutup semuanya Maka jangan Sok jadi Tuhan Gak akan jadi Maka jadilah Engkau sebagai hamba Yang menjalankan Yang berjalan dengan akalmu tadi Sesuai dengan panduan syarak Maka enak Itulah urusan kita Dengan takdir Allah subhanahu wa ta'ala Wallahu a'lam bisawab Terima kasih telah menonton Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.